Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, pertanyaan selanjutnya Pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya, tapi mohon maaf pertanyaan saya di luar tema Ketika seseorang anak melihat orang tuanya selingkuh Apa yang anak harus lakukan pada orang tuanya? Terima kasih Buya, semoga Buya berkenan untuk menjawab Innalillah Wahai anak yang sore Pertama kali yang Anda hadirkan di dalam hatimu adalah Kerinduan Pengempunan Allah untuk orang tuanya Anda menghadap kepada Allah Istighfar yang banyak untuk diri Anda dan orang tuanya Sebelum Anda melakukan reaksi apapun Anda mengambil air buku untuk melakukan solat semampu Anda Kemudian menghadap kepada Allah dan istighfar yang banyak untuk diri Anda dan orang tua Anda Karena orang tua Anda melakukan dosa besar, dosa kepada Allah Dan dosa kepada anak karena telah memberikan suri toladan yang buruk kepada anak Sebab kalau anaknya soleh seperti Anda selamat Tapi sebagian anak melihat orang tuanya begitu akannya dia sendiri juga mengentengin urusan perjalanan Karena Pak Ibuku juga begitu mau apa? Na'udzubillah Maka dengan Anda memohon ampun ini sekaligus ini adalah bekti Anda kepada orang tua Menambahkan istighfar dan kedua adalah benteng untuk diri Anda Karena Anda dengan beristighfar yang banyak semakin sadar Bahasanya itu adalah pekerjaan yang tidak baik dan itu tidak akan nurun kepada Anda Tidak akan nular kepada Anda Jadi andirkan kesadaran ini Anda mohon ampun Ya Allah Bahkan mungkin dengan derai air mata Kalau Anda sudah bisa menangis si kesalahan orang tua Anda Anda akan tercahikan Yang menjadi masalah adalah seorang anak hanya marah tak kepada sang ibu Diam-diam marah akannya apa? Niru perilakunya Sehingga di saat dihadapannya adalah kisah perzinaan Atau dia dihadapannya adalah masalah perzinaan Dia sudah mengentengin Kenapa? Ibu saya juga begitu mau ngapain? Na'udzubillah Jadi istighfar yang banyak Kemudian setelah itu Anda yakin bahwa saya itu adalah tidak benar dan Anda tidak boleh niru Dan jangan yakin dengan kepercayaan sebagian orang Kalau bapaknya berzina itu anaknya jangan berzina Oh enggak Ibunya berzina berzina Oh tidak Bahkan anak zina bisa menjadi wali Bisa menjadi kekasih Allah yang zina kan ibunya Anaknya bisa baik-baik Tidak ada masalah Jangan sampai putus asa maksudnya Mendengar ibunya begitu putus asa Kemudian selanjutnya Anda diskusi dengan ibu Anda dengan bahasa kasih dan cinta Kemudian jika Anda diskusi Kenapa harus sampai terjadi yang semacam itu Apakah mungkin? Mungkin inginmu Anda Kalau itu adalah ibunda Anda Mungkin Apakah ayah Anda sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya Atau bagaimana? Dicari solusinya dong Kalau ternyata memang ayahmu adalah tidak bisa memberikan Kebutuhan pribadinya Sementara ibu juga ini Maka ada cara bagaimana? Apakah harus serai dan sebagainya demi kebaikan? Mungkin saja Karena hal yang semacam ini tidak bisa dipaksakan Karena urusan pribadi Bisa jadi sampai ke sana solusinya Karena pilihannya adalah antara bertahan lalu berzina kok Pilihan yang terbaik adalah tetap bertahan dengan sabar tanpa berzina Itu pilihannya Cuma kadang tidak mengerti Apa sih permasalahan Anda diskusi Anda ngobrol dengan siapa yang selingkuh Apakah ayah atau ibu Anda diskusi yang baik Empat mata tidak ada yang tahu dengan penuh kasih dan cinta Anda diskusi yang baik-baik Yang Anda inginkan apa? Ayah atau ibu Kenapa kok sampai terjadi macam itu? Anda diskusi baik-baik Kemudian setelah itu buka pintu halal Buka pintu halal Cari pintu halal Harus setelah itu kebutuhan yang tidak bisa tidak Dan orang tua harus mengambilnya Cari pintu halal Cari pintu halal Banyak dengan pernikahan Cara Anda Jangan sampai dengan cara yang haram Membawa orang tua kepada pintu halal Adalah termasuk bentuk bekti yang luar biasa dari seorang anak Jangan sampai dibiarkan seorang ayah Di dalam kehinaan Dan kadang kita memang sedih sekali Subhanallah Berapa banyak kita mendapatkan pertanyaan Seorang ibu itu berselingkuh di depan anaknya sudah tidak malu lagi Bukan selingkuh mendatangkan laki-laki sampai anaknya hanya bisa menangis saja Astaghfirullah Nurani keibuannya sudah hilang dia Sudah hilang Kalau seandainya sudah tidak malu dengan Allah Dengan anaknya sudah tidak malu lagi Anaknya nangis Anaknya sudah mengingatkan ibunya Anaknya minta tolong kepada ibu Tidak maaf Tetap Buat tak henti laki-laki Astaghfirullah Innalillah Diuji dengan kehinaan Tapi seorang anak mulia Anak tetap menjaga dirinya Maka kepada siapa pun takutlah Semua kita Dari zina Dari kehinaan zina Terlaki pintu halal ada Kenapa harus masuk yang haram Ada pintu halal dengan pernikahan Dan begitu mudahnya pintu halal Semoga Allah mengampuni semuanya Semoga Allah menjaga semuanya Allah alam bisa' Terima kasih telah menonton!